Intro Selamat pagi anak didikam yang terkasih Apa kabarnya hari ini? Semoga kamu sehat dan semangat Dan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan Jika berpergian Yaitu mencuci tangan di air yang mengalir Memakai masker Dan menjaga jarak antara satu dengan yang lain Nah hari ini Kamu belajar bersama Ibu Adung Sitanda Ada pun materi yang akan kita bahas adalah Dari buku temati kelas 2 Tema 5 Pengalamanku Subtema 4 Pengalamanku di tempat kuisata Ada pertujuan pembelajaran hari ini Yang pertama Kamu dapat menulis hewan Berdasarkan jenis makanannya Yang kedua Kamu dapat menyelesaikan soal cerita dengan benar Benny bersama keluarga Pernah berwisata ke kebun binatang Di sana Benny melihat banyak hewan Seperti Komodo Harimau Sapi Ayam Bebek Dan masih banyak lagi jenis hewan lainnya Nah Anak-anak Adakah yang tahu Apa makanan hewan yang dilihat Benny Nah Di sini Ibu mau menjelaskan Bahwa hewan Memiliki makanan yang berbeda-beda Ada hewan yang makan tubuhan Ada hewan yang makan daging Ada hewan yang makan tubuhan dan daging Sekarang Coba perhatikan Contoh hewan Pemakan tubuhan Nah Pemakan tubuhan Kambing Kerbau Gajah Sapi Dan pelinci Contoh hewan pemakan daging adalah Komodo Harimau Singa Buaya Dan serigala Yang ketiga Contoh hewan Pemakan tubuhan Dan daging Adalah Ayam Bebek Babi Anjing Dan tikus Nah Masih banyak contoh-contoh hewan lainnya Bukan hanya yang disebutkan Ya lah ya Jadi Dari penjelasan di atas Kamu sudah mengetahui Bahwa hewan dikelompokkan menjadi tiga bagian besar berdasarkan jenis makanannya Yaitu Yang pertama Hewan pemakan tubuhan Yang disebut Herbifora Yang kedua Hewan pemakan daging Yang disebut Carnivora Yang ketiga Hewan pemakan tubuhan Dan daging Yang disebut Omnipora Nah Baik anak-anak Setelah kamu Sudah mengetahui Banyak hewan Dan jenis makanannya Sekarang Mari kita Menyelesaikan Soal berikut ini Yang pertama Panjang komodo 146 cm Panjang ekor komodo 152 cm Berapa meter Panjang badan dan ekor komodo Tersebut Nah sekarang Kita buat cara penyelesaiannya Nah caranya seperti berikut Diketahui Panjang badan komodo 146 cm Panjang ekor komodo 152 cm Ditanya Panjang badan dan ekor komodo Nah karena ditanya Panjang badan dan ekor komodo Berarti harus kita jumlahkan Nah perhatikan 146 cm Ditambah 152 cm Sama dengan 298 cm Nah di pertanyaan tadi Berapa meter Nah berarti satuan ini Atau yang 298 cm Akan kita ubah Menjadi satuan meter Nah seperti ini 298 cm Dibagi 100 Hasilnya menjadi 2,98 meter Sekarang perhatikan soal nomor 2 Komodo jantan Panjangnya 314 cm Komodo betina Komodo betina Komodo betina Panjangnya 298 cm Berapa cm Panjang kedua komodo Nah berarti kedua komodo yang dipertanyakan dalam soal Tetap kita jumlahkan Nah cara penyelesaiannya tetap seperti berikut Diketahui Diketahui 612 cm 612 cm Nah karena dalam pertanyaan jelasnya Berapa cm Nah disini Visual nomor 2 ini Kita tidak perlu Mengubah Berarti Jawabannya tetap 612 cm Jadi Jadi panjang komodo jantan Dan ekor anak komodo Nah sekarang kita selesaikan Tetap kita buah Diketahui Ditanya Dan kata jadinya ya Nah perhatikan Diketahui Panjang Badan anak komodo 63 cm Panjang ekor anak komodo 56 cm Ditanya Panjang Badan dan ekor anak komodo Berarti Tetap kita buat dalam bentuk penjumlahan Nah sekarang Kita jumlahkan 63 cm Ditambah 56 cm Hasilnya 119 cm Nah tadi di dalam pertanyaan Di soal Berapa meter kah Panjang badan dan ekor anak komodo Berarti Disini kita Perlu Mengubah Satuan Sentimeter Menjadi Meter Nah kita ubah ya Nah yang 119 cm Dibagi 100 Hasilnya Menjadi 1,19 Meter Jadi Panjang badan dan ekor Anak komodo Adalah 1,19 Meter Nah sekarang Soal nomor 4 Soal nomor 4 Soal nomor 4 juga Pasti anak-anak kami Sudah bisa menjawabnya Nah sekarang Perhatikan Soal nomor 4 Anak komodo jantan Panjangnya 65 cm Anak komodo betina Panjangnya 60 cm Berapa meter kah Panjang kedua anak komodo Nah tetap kita selesaikan Dan membuat cara penyelesaiannya Nah penyelesaiannya Seperti berikut Diketarui Panjang anak komodo jantan 65 cm Panjang anak komodo betina 60 cm Ditanya Panjang kedua Anak komodo Nah Karena keduanya ditanya Tetap kita buat dalam bentuk Penjumlahan Nah sekarang kita jumlahkan 65 cm Ditambah 60 cm Hasilnya 125 cm Nah di soal tadi dalam pertanyaan Berapa meter Berarti disini Kita perlu mengubah Satuan cm Ke meter Nah kita ubah 125 cm Dibagi 100 Hasilnya adalah 1,25 meter Jadi Panjang badan kedua Anak komodo adalah 1,25 meter Nah Anak-anak kami Di dalam menjawab soal Nanti yang ibu akan berikan kepada kamu Dalam menjawab soal Harus ada penyelesaiannya Harus membuat kata diketahui Ditanya Terakhir kata Jadi Nah Anak-anak terkasih Dari penjelasan ibu Kamu mampu Menyebutkan Hewan Dan jenis makanannya Serta Kamu mampu Menjawab soal cerita Dengan benar Demikiannya Pembelajaran hari ini Semoga bermanfaat Dan menambah Ilmu pengetahuan kamu Terima kasih Salam sehat Selamat menikmati Selamat menikmati